Wisni ngomawaii rasa budal oeidi Lekmekso awaii saklo persepayani Lekmekso awaii saklo persepayani Tolong kerjasamane diiling no kancane Lekmekso budal menggur dikurangi poine Lekmekso budal menggur dikurangi poine Mendingan no barbae karung anca-kancane Dikawi maskere bintra kene satpol bebe Dikawi maskere bintra kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi Mending live streaming wai Isi paketani oco jalu hos potai Isi paketani oco jalu hos potai Salam Satu Nyali Wadi Dikawi maskere bintra kene satpol bebe Dikawi maskere bintra kene satpol bebe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naubudaya Salam Satu Nyali Wani Begabari Dolor-dolorku bonek dan wanita Bapak Romy harap Dolor-dolor tetap sehat selalu Dan tentunya salam hangat Untuk keluarga di rumah Dan pada kesempatan kali ini Bapak Romy akan coba untuk Membuka satu forum diskusi Terkait hasil pertandingan Yang dilakoni oleh Persibaya Game Week ketiga BRI Liga Satu Melawan PSM Makassar Kita tahu hasilnya cukup Kurang maksimal Yaitu PSM Tiga Persebaya Satu Dan Persebaya cenderung Bermain Kurang maksimal Tidak sebagus ketika melawan Persikabu kemarin Padahal Starting Eleven yang diturunkan Adalah Pemain Terbaik yang dimiliki oleh Persibaya Ketika melawan Persikabu Memang Persibaya Menguasai jalannya pertandingan Namun Entah Ketika Wilson mencatatkan skor Di menit ke-21 Sebelum itu Persibaya menguasai Dan bermain cukup Cukup taktis ya Bermain bagaimana cara Persibaya bermain Namun Setelah PSM Menciptakan goal Dan hanya berserang kurang lebih Tiga atau empat menit Di situ Papa Rumi melihat Kesebelas Pemain Persibaya Seperti bingung Ya Bola ini akan dialurkan kemana Praktis semua mengerucu pada Kita seperti tidak melihat Kreativitas daripada Rigi Kampuai Dan Bagaimana goal tercipta Bagaimana goal tercipta Ini Klasik sekali Yaitu Transisi Dari menyerang ke bertahan Ya Kemudian Kita melihat bahwa Sekali lagi Alwi Menciptakan Ruang kosong Bagi Jakob Sayuri Ya Alwi fokus Terhadap bola Dan Meninggalkan kosnya Tidak melihat Posisi bebas Dari Jakob Sayuri Nah ini Ini yang Yang Terjadi Kuts Aji juga menyampaikan bahwa Bagaimana Tiga goal dari PSM tercipta Karena Kesalahan dari Pemain-pemain Persibaya Ya Dan Papa Rumi juga melihat Bagaimana Kolom di Media sosial Memang Terdapat beberapa nama yang Bermain Tidak maksimal Dan Oke Kita akan coba Lihat kepada Starting Eleven Persibaya Kita mulai dari Penjagawan Hernando Ari Ya ini Cukup banyak Mendapatkan kritik Dari dulur-dulur Ya Bahwa Bagaimana Tendangan bebas Dari Anko Johnson Ya Sebetulnya Bola itu datar Bola itu perlahan Namun Antisipasi yang kurang maksimal Dari Hernando Nah Hernando Apakah Bermain Di bawah perform I don't know Ya Entahkah Entah karena Demam panggung Atau seperti apa Namun Opsi terbaik Penjagawan Yang dimiliki oleh Persibaya Ya Hernando Ada Adika Atau juga ada Penjagawan baru Dari Persibaya Namun Dari tiga penjagawan Siapa terbaik Yang layak diturunkan Opsi terbaiknya Ya Hernando Dan Melawan Bayangkara Nanti Satriatama Juga masih Dirangkan Siapa yang terbaik Hernando Jadi Bapak Rumi Masih melihat Hernando Adalah Opsi terbaik Di penjagawan Kemudian Kita masuk Kepada Empat Back Persibaya Empat Back Persibaya Yang diturunkan Melawan PSM Kemarin Adalah yang terbaik Yang dimiliki oleh Persibaya saat ini Alwi Selamat Di post Alwi Selamat Ada Reva Adi Ada Frank Rika Namun Alwi memang Bermain Kurang maksimal Namun ketika Performnya Sangat bagus Kita bisa lihat Alwi mampu Memberikan Passing-passing Yang akurat Kepada striker Mampu Membantu Penyerangan Dan Bagaimana Siap juga Untuk bertahan Nah Memang kita tidak Melihat itu Semalam Namun Siapa Fullback terbaik Saat ini Ya Alwi Dan Centerback Persibaya Ali Sise Arief Satri Ada Rizky Rido Ya Ada Rizky Rido Namun Bagaimana Rizky bermain Melawan Borneo Juga Saya pikir Arief Satria Yang Yang terbaik Opsi terbaik Saat ini Jadi Melawan Bayangkara Nanti Ya Arief Masih akan Tetap diturunkan Kemudian Di Posisi Fullback Kanan Memang Tidak adanya Koko Ari Menciptakan Ruang Di sana Ya Namun Siapa Yang terbaik Di posisi Fullback Kanan Saat ini Ishaifuddin Ini Ini Menurut pendapat Tata Romi Dan Bagaimana Ketika Frank Ricard Dicoba di posisi Fullback Kanan Melawan Borneo FC Menurut Papa Romeo Kurang Maksimal Ya Telat juga Menyebut bola Kemudian Jarang sekali Memberikan Pasing-pasing Umpan-umpan silang Jadi yang terbaik Adalah Sihaifuddin Gitu kan Dan Kita masuk Kepada Tiga Pemain Tengah Persibat Rahmat Irianto Ditempatkan Di gelandang Pertahan Bukan Posisi Murni Dari Rahmat Irianto Bagus Ketika Melawan Persikabu Tapi Tidak Ketika Melat PSN Kita Ada Gelandang Bertahan Murni Hidayat Dan Bagaimana Kita Tertinggal 3-1 Mengapa Hidayat Tidak Diturunkan Di Babak Kedua Karena Tiga Tiga Gol Tercipta Itu Sangat Cepat Dari PSN Dan Rahmat Irianto Tidak Mampu Main-to-main Marking Dengan Atau Menjaga Bergerakan Dari Wiljian Pluim Dan Saya Pikir Pluim Bergerak Sangat Bebas Memberikan Pasing-pasing Dan Ada Adi Setiawan Di sana Namun Papa Rumi Melihat Ketika Melawan Borneo FC Juga Masih Kurang Maksimal Dan Kita Memiliki Hidayat Dan Nanti Kita Akan Bedah Kemudian Untuk Central Metfielder Ada Randy Ada Kamu Ayo Nah Siapa Yang Terbaik Yang Dimiliki Saat Ini Ya Kamu Ayo Saya Tidak Melihat Cak Randy Mampu Bermain 2x45 Menit Dengan Intensitas Yang Sangat Tinggi Jadi Ricky Kamu Ayo Masih Menjadi Opsi Terbaik Di sana Dan Di Attacking Metfielder Nah Ini Bruno Bruno Moreira Bermain Lebih Bagus Daripada Pertandingan Melawan Persikap Namun Ekspektasi Dari Papa Rumio Ketika Melihat Pemain Asing Harus Bisa Lebih Baik Daripada Pemain Lokal Nah Papa Rumio Belum Melihat Bagaimana Bruno Moreira Bermain Dengan Kapasitasnya Sebagai Attacking Metfielder I think Marcelino Ferdinand Jauh Lebih Ngeyel Dengan Kapasitas Yang Dimiliki Ya Hampir Hampir sama Dengan Bruno Nah Ini yang Melihat Bruno Akan Menjadi Perhatian Kedepan Mudah Mudah Kut Aji Benar Benar Mampu Memberikan Sentuhan Sentuhan Terbaik Supaya Bruno Mampu Ngetal Dengan Permainan Dari Persibaya Surah Kemudian Di Tiga Penyerang Persibaya Wilson Masih Menjadi Opsi Terbaik Ada Johan Yoga Ada Syamsul Arif Namun Sama-sama Kita Bisa Fikirkan Siapa Yang Terbaik Wilson Dengan Tiga Gol Yang Sudah Dibukakan Saat Ini Dan Di Penyerang Sayap Kanan Saya Fikir Syamsul Kemarin Juga Bermain Kurang Maksimal Supriyadi Sudah Kita Coba Akbar Sudah Kita Coba Dan Masih Belum Berada Di Level Terbaik Ada Octavianus Fernando Sebagai Opsi Namun Coach Aji Yang Jauh Lebih Paham Terkait Komposisi Pemain Namun Tidak Ada Sangatnya Ovan Juga Dimainkan Ketika Melawan Bayang Tara Dan Untuk Penyerang Sayap Kiri Saya Fikir Tese Bermain Sangat Maksimal Beberapa Pergerakannya Juga Menyulitkan Pemain Dari PS Makassar Jadi Tese Memang Opsi Terbaik Di Penyerang Sayap Kiri Artinya Dari Kaca Mata Papa Rumio Ada Tiga Pos Yang Patut Menjadi Perhatian Penuh Dari Khuset Aji Santoso Ovan Yang Belum Dicoba Kemudian Di Attacking Matfielder Saya Fikir Bruno Masih Belum Memberikan Performa Terbaiknya Walaupun Pertandingan Melawan PSM Kemarin Jauh Lebih Bagus Daripada Bruno Bermain Ketika Melawan Persikapan Artinya Attacking Matfielder Perlu Komposisinya Dirubah Melawan Bayangkar FC Kemudian Gelandang Bertahan Nah Sampaikan Tadi Bahwa Hidayat Punya Kapasitas Di Gelandang Bertahan Nyeyel Wani Ngosek Dan Kalcer Dari Persebaya Betul Dipahami Oleh Hidayat Bagaimana Hidayat Mampu Membawa Persebaya Juara Liga 2 Tahun 2017 Bagaimana Hidayat Mampu Membuat Persebaya Finish Di Peringat Kelima Di Tahun 2018 Bagaimana Hidayat Mampu Membawa Persebaya Landing Di Posisi Runner Up Tahun 2019 Nah Artinya Hidayat Punya Kapasitas Dan Saya yakin Dodor Dari Semua Pemain Starting Eleven Saya yakin Fokus utama Digana Bertahan Rahmat Irianto Kemain Kedoduran Mengawal Dari Wiljian Blue Dan Mengawan Bayangkara Nanti Hidayat Papa Romeo Melihat bahwa Hidayat Diturunkan Di sana Jadi itu Tadi Gerangka Berfikir Dari Papa Romeo Beberapa Sektor Yang patut Di Perbaiki Namun Sekali lagi Coach Aji Santoso Yang sangat Paham Bagaimana Komposisi Pemain Yang diturunkan Artinya Dulu-dulu Pasti Sangat Punya Kerangka Berfikir Yang ingin Dituangkan Maka Melalui Forum Ini Monggo Silahkan Dulu-dulu Tulis Di kolom Komentar Kira-kira Sektor Mana Saja Yang patut Dirubah Sehingga Melawan Bayangkara FC Persibaya Bisa Jauh Lebih Maksimal Mungkin Sekian Vlog Kali ini Dari Papa Romeo Apabila Dulu-dulu Suka dengan Konten ini Menilai Bermanfaat Buat Dulu-dulu Di subscribe Like Comment Dan Share Semua itu Gratis Tidak ada yang Bayar Dan Bunyikan Ngoncengnya Dengan Dulu-dulu Men-subscribe Channel Papa Romeo Berarti Dulu-dulu Men-support Channel ini Untuk Tentang Bertahan Di Belakang Youtube Akhir Kata Dari Papa Romeo Keep Support Keep Watching Stay Chown Everywhere Anywhere Sangat Sampai Nyalih Wan Sub indo by broth3rmax